Lu apa? Oke Lu pemilu wajah kalesong lu gak minta ampun lu Eh lu luas dari culas Luas dari culas Luas dari culas Lu dewan tidak punya rasa hormat Ingat deh jangkonyol lu Eh lu luas jangket Jangkonyol apa? Ayo kita buka Ayo kita akan buka itu ya Kita akan buka itu Kita akan buka itu Jangkonyol lu Baik 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 Iya Lu marah kenapa? Culas Selanjutnya lu jadi keselam pribadi lu Keselam pribadi Ini kita buka politik Lu yang ngakur Lu ngomong apa man lu? Lu ngomong apa tadi? Gua liat lu aja jijik Gua ngomong apa Gua lebih cuci dari lu Bang Noel Saya ke Bang Faldo ya Bang Faldo Entah dulu gua belum ngomong Tadi Perdebatan sengit Yang menjadikan hampir terjadinya baku hantam ini adalah Bagaimana seorang pemimpin tidak bisa menjaga kondusivitas dalam berpolitik Seharusnya pemimpin yang baik itu bisa menghindari Permasalahan daripada berbuat baik Darul mafsadat muqod damun ala jalbil maslahat Menghindari mafsadat itu lebih baik daripada berbuat baik itu sendiri Maka sebenarnya ini tidak akan terjadi jika Pak Jokowi tidak menganggap bahwa Hanya dirinya lah dan keluarganya yang bisa menyelesaikan permasalahan di negeri ini Tadi gua sampai lupa tadi ngomong apa Substansi demokrasi Oke Bicara substansi demokrasi itu bicara proses Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK Yang berujung pada pemecatan ketua MK Sebagai substansi demokrasi Orang itu pasti gak pernah baca buku Ya Orang itu pasti gak ngerti substansi Lalu kalau ada orang bilang Bahwa bagi-bagi bansos Dengan melanggar undang-undang APBN Undang-undang keuangan negara Ya Pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu Bukan sebagai kejahatan demokrasi Orang itu gak ngerti demokrasi Tidak paham apa itu demokrasi Cuma punya urat suara Inilah pemantik Terik marahnya Noel Karena Noel adalah pendukung Pak Jokowi Walaupun Dedisi Torus juga sebenarnya Awalnya pendukung Pak Jokowi ya Saat Pak Jokowi masih berada di BDI Perjuangan Tapi sekarang sudah Berbeda haluan Noel mengatakan bahwa Semua ini adalah demokrasi Tapi Dedisi Torus dan Ferry Amsari Nanti juga menyampaikan bahwa Mana bukti ini demi demokrasi Ferry Amsari dan Dedisi Torus menganggap bahwa Demokrasi hanya sebagai tameng untuk memenuhi Kepemimpinannya berkuasa Bahkan sampai diteruskan oleh anaknya Yang membangun anaknya Keluarga-keluarganya dibangun Lah proses demokratik atau tidak Sangat tidak demokratis Jangan kita membuat Mana ada peradilan yang disebut demokratis Tentang melalui mekanisme demokrasi Tentang melalui mekanisme demokrasi Ferry Tentang kita tidak paham tentang Apa makna demokrasi itu sendiri Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti Tapi rekonstruksi berpikir juga salah Saya mau kritik Bang Kalau boleh bahwa konstruksi demokrasi itu Harusnya untuk siapa Kan untuk rakyat oleh rakyat Betul Tetapi sekarang kalau kita lihat Untuk anaknya semua Peradilan konstitusional yang meloloskan Anaknya dipimpin oleh pamannya Lalu yang menguji adalah adiknya Dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya Sebenarnya mudah kok enggak sulit Kita mengetahui bahwa itu Orang statement demi rakyat Kemudian realitanya Pas atau tidak sejajar atau tidak Seharusnya kalau demi rakyat Demi negara Maka dianya siap berkorban Mengendapkan keinginan Dan mengendapkan Apapun saja Demi negara dan bangsa Tapi saat ini memang Masih banyak orang Yang tertutup mata hatinya Statement mulutnya Sudah mengatakan Demi rakyat dan demi negara Tapi realitanya Yang diaju-ajukan Keluarganya Disitu ada anaknya Ada pamannya Dan lain sebagainya Maka sesenguhnya Ini sangat kontradiktif Kok sudah gampang banget Noelle mau ngomong apa Sebenarnya kita sudah bisa Membedakan Mana yang demi rakyat Mana yang demi Pribadi Karena karena demi rakyat Demi negara Ya harusnya dirinya rela Berkorban Mengendapkan keinginannya Mengendapkan Segalanya Demi negara Tapi kalau saat ini kan Tidak ribut Tidak masalah Yang penting anak saya Melanjutkan ke pemimpinan saya Tidak Tidak Tidak